Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fira Meta dengan NIM 2001131 Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Kelas 1C, Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan atau mempresentasikan artikel jurnal pendidikan bahasa Indonesia yang saya buat dengan judul menarik hati tulis asing melalui alat musik tradisional angklon Di sini ada sistematika penulisannya, yaitu abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, lalu daftar kustaka Di bagian abstrak terdapat kata kunci alat musik angklon dan daya tarik angklon Angklon adalah alat musik bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda Di suku Sunda, alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digelangkan sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun besar Fictionary of Sunda Language, karya Jonathan Reich yang diterbitkan pada tahun 1892 di Batavia Menuliskan bahwa angkung adalah alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujungnya menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ Dan diikat bersama dalam suatu bingkai, diketarkan untuk menghasilkan bunyi Selanjutnya ke bagian pendahuluan Alat musik tradisional pada umumnya hanya berkembang di pedesaan Pada saat ini tidak sedikit orang Sunda atau Jawa Barat, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan, kurang menghargai keseniannya sendiri Namun, sebaliknya, banyak turis asing yang sangat tertarik dengan kesenian tradisional Indonesia Alat musik tradisional yang berasal dari kami Sunda ini menjadi salah satu alat musik yang menunjukkan daya tariknya kepada turis asing Lanjut ke bagian metode Metode yang saya gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif Yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dengan teknis pengumpulan data-lata yang berada di situs terkait Seperti membuat rumah klasik maupun mini panggung seperti sawung angkung ujo bisa dijadikan untuk memperkenalkan alat musik yang dimiliki oleh Indonesia Dinas Partisi Tata dan Kebudayaan Kota Bandung mengungkapkan selama periode semester pertama di tahun 2016 Yakni Januari sampai Juni 2016 Kunjungan wisatawan Nusantara dan mencari negara yang berkunjung ke Kota Bandung menjumpai 6,5 juta pengunjung Lanjut ke bagian hasil dan pembahasan Sawung angkung ujo saat ini bahkan sejak 1998 sudah mulai dikunjungi turis asing Karena kesederhanaannya yang mana menjadi pusat pertunjukan, pusat kerajinan tangan dari bambu, serta workshop instrumen musik dari bambu Setiap sawung angkung ujo mengadakan pertunjukan, banyak sekali tamu yang hadir Baik dari Kota Bandung maupun dari luar Kota Bandung Baik dari Nusantara maupun dari luar negeri atau mancanegara Untuk melihat pertunjukan angkung UNESCO pun mengakui bahwa angkung merupakan warisan budaya dunia Dalam dasar representative list of the sustainable cultural heritage of humanity Oleh karena itu, pelajaran orang asing yang penasaran dan ingin mempelajari tentang angkung ini yang sudah diakui oleh UNESCO Karena kebanyakan juridikasi atau wisatawan asing mencari hal-hal unik yang tidak ada di negaranya Lanjut ke bagian kesimpulan Angklung yang mana merupakan alat musik tradisional asal Jawa Barat menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO Angklung salah satu alat musik tradisional yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri Tidak hanya menarik hati warga Indonesia, namun juga turis asing Ini membuktikan hal tersebut bisa dijadikan cara untuk menarik pusatawan asing Untuk mengenal atau bahkan mempelajari kebudayaan Indonesia Namun, lajunya perkembangan zaman tidak mengutip kemungkinan hilangnya pelestarian angkung di kaca internasional Bahkan Indonesia itu sendiri Oleh karena itu, perlunya pelestarian angkung dan kebudayaan Indonesia lainnya kapanpun itu Agar masyarakat Indonesia juga mancanegara bisa terus mengabadikannya atau melestarikannya Terakhir ada daftar pustaka Daftar pustaka ini saya susun menggunakan model APA atau American Psychological Association Di sini ada format penulisan APA menurut penerbiti publish.com Yang pertama itu format penulisannya nama web Lalu dibuatnya artikel Judul artikel Waktu pengaksesan Dan alamat website secara lengkap Yang pertama ada dari info bdg.com Lalu ayobandung.com Harianbirama.co.id Kataindonesia.com Indonesia.co.id Dan Indonesiakaya.com Sekian yang dapat saya paparkan atau saya presentasikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih